hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi di channel aku Mami Banaca oke hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam ikutin terus nah ini ceritanya aku tuh mau bikin morning routine gitu ya mam jadi selama aku nge-youtube sekitar 8 bulan aku tuh gak pernah ya mam bikin video morning routine karena kalau buat video kayak gini tuh lebih repot ya mam kalau pagi hari itu kan aku kerja jadi yaudah repotnya dobel-dobel gitu ya nah ini oke tadi aku tuh nyuci baju dulu lanjut ke dapur aku tuh mau bikin air lemon gitu ya mam jadi setiap pagi aku tuh rutinin gitu minum air lemon sama madu nah ini aku ambil talenan sama pisau dulu ya mam aku tuh salah ambil pisau kalau pisau yang tadi itu kebesaran lanjut ini aku mau potong-potong lemonnya nah lemon ini manfaatnya banyak banget ya mam untuk kesehatan tubuh makanya aku tuh rutinin gitu minum lemon sama madu apalagi madunya itu madu apa madu pait gitu ya itu tuh lebih bagus dan khasiatnya itu mantul gitu nah ini aku potong-potong untuk lemonnya biasanya aku tuh cuma pakai setengah lemon aja ya mam karena setengah lemon aja ini udah banyak gitu ya airnya aku nyimpen lemon di suhu ruang aja ya mam karena menurutku kalau disimpen di dalam kulkas itu tuh kadar airnya jadi menyusut gitu ya dan pas diperes itu jadi keras kaku gitu oke ini aku lanjut kasih madu paitnya ini tuh aku kasih sesendok aja dan habis itu aku kasih air panas aku tuh kalau utuh gitu gak aku kasih air gitu ya mam murni lemon itu asemnya kebangetan gitu ya mam tapi yaudah karena aku tuh gak suka kalau asem-asem banget makanya aku kasih air gitu nah udah selesai ini langsung aja aku cuci ya mam untuk talenan sama pisaunya oh iya kemarin ada yang nanyain merk pisau sama talenan aku ini tuh aku pakai rafel ya merk rafel lanjut ini aku mau minum air lemonnya aku tuh sambil me time gitu ya mam minum air lemon karena kan kalau pagi anak-anakku tuh belum bangun jadi suasana rumah itu masih tenang gitu ya enak kalau ngevlog tapi nanti kalau udah agak siangan kalau tiga kerucil itu udah bangun masya Allah berubah seketika jadi pasar senen oh iya mam untuk mami-mami yang punya pengalaman diet boleh dong share ke aku gimana caranya tipsnya gimana gitu mam tapi aku gak mau ya minum-minum obat atau yang lainnya gitu aku tuh maunya jaga pola makan kayak defisit kalori gitu ya cuma aku belum paham gimana caranya gitu nah boleh dong share ke aku karena aku ngerasa badanku ini udah sangat gendut banget ya pokoknya udah sangat berlebihan udah overweight gitu jadi udah ngerasa berat ya mam badannya makanya aku berniat untuk diet gitu sebenernya dari kemarin-kemarin aku tuh pengen ya mam tapi kan banaca itu kemarin belum 2 tahun dan belum lepas asih jadi aku ya tahan-tahan dulu ya mam demi anak makanya ini kak karena banaca itu udah 2 tahun walaupun dia belum lepas asih ya udah biarin aja aku juga pengen kurus gitu ya kalau nunggu anak lepas asih ya gak lepas-lepas ini banaca karena anaknya memang agak susah ya mam oke mam ini lanjut aja ke videonya jadi ini aku tuh mau bikin mie goreng aja buat sarapan aku sama anak-anak karena kalau suamiku lagi lembur gitu ya mam jadi gak pulang ke rumah nah karena aku tuh gak punya sayuran di dalam kulkas ini aku mau panen aja sawi yang udah mulai menguning ini karena kebanyakan gitu ya mam sawinya aku udah bosen makan sawi jadi yaudah ini aku campur untuk mie gitu ya untuk bumbunya aku cuma pakai bawang putih sama aku kasih udang sedikit mam nah ini aku tuh potong-potong bawang sebenarnya bawang ini mau aku jadikan bumbu mie goreng juga gitu ya mam mau aku tumis tapi pada kenyataannya aku tuh lupa gitu ya mam jadi bawangnya ini gak kepakai sering kali ya mam aku tuh kalau lagi take video ada sesuatu yang lupa gitu ya mam kayak grogi gitu ya padahal gak ada yang ngelihatin kecuali kamera tapi keseringan lupa gitu apalagi kalau menghadapi orang gitu ya mam ya Allah namanya emak-emak nah ini aku kasih lada sama masako aja ya mam aku tambah garam dikit karena tadi kebetulan masakonya itu sedikit jadi yaudah aku tambah garam biar lebih asin ini udah aku masukin untuk sawinya nah ini untuk mie-nya aku tadi tuh pakai mie urai gitu ya mie burung darah mie urainya ini tuh enak sih menurutku tapi aku jarang beli kemarin itu aku coba-coba aja rupanya enak next aku bakalan beli lagi ya mam untuk mie burung darahnya nah ini aku adu-adu aja untuk sarapan aku tuh gak harus makan berat ya mam aku makan-makan kayak gini aja udah kenyang banget ya iyalah kenyang ini kan juga karbohidrat gitu ya mam nah kalau untuk suamiku beliau itu bebas aja ya mam mau makan berat makan ringan ya masuk-masuk aja yang penting sarapan gitu oh ya mam seperti biasa back sound aku ayam jago aduh pokoknya aku tuh tadi malam ketiduran gitu ya mau dabing jadi yaudah kalau dabing pagi pasti ayam itu ikutan ya mam mau nimbrung oke lanjut mam ini aku mau bikin telur ceplok jadi aku pakai telur ceplok itu dua aja ya mam ini aku pakai pen khusus untuk goreng telurnya untuk yang mau samaan kayak aku nanti aku sertakan ya linknya di deskripsi aku nah lanjut karena aku tuh udah kelaperan wes ngeredek apa yoh nek bahasa jawa ngeredek kalau bahasa jawa tuh ngeredek kalau bahasa indonesia tuh oh udah gemeteran gitu ya karena kelaperan langsung aja itu aku taruh untuk minyak sama telurnya aku mau sarapan dulu ya habis ini mam karena setelah itu aku bakalan melakukan aktivitas yang sangat padat makanya aku harus isi energi dulu bisa makan gak digondeli anak-anak itu me time banget ya mam bisa makan tenang gak terburu-buru itu tuh menurut aku menyenangkan ya karena biasanya aku tuh kalau makan terburu-buru ya tau sendiri kerucilku itu banyak makanya aku kalau makan itu sat-sat-sat yang penting masuk aja ke dalam perut nah udah selesai makan lanjut aku mau susun piring semalam itu udah aku cuci ya mam nah ini aku mau susun karena aku mau cuci piring lagi gitu ya makanya ini aku susun oh iya aku tuh gak punya ya mam peniris piring kemarin itu ada cuma udah aku udah terlanjur aku taruh luar karena aku sering cuci piring di luar nih nah karena sekarang itu musim hujan jadi aku sekarang sering cuci piring di dalam lagi nah ini makanya aku tuh masih pakai tampah gitu ya mam karena aku lagi bingung lagi nyari peniris piring yang bagus gitu ya yang awet yang gak karatan tapi aku lagi mikir-mikir gitu ya mau beli yang mana makanya itu aku pakai nampah aja nah ini udah selesai aku cuci piring ini aku susun-susun aja di tempatnya nanti kalau udah kering lanjut aku susun ya mam di dalam lemari ini aku bersihkan ya mam untuk wastafelnya nah ini lanjut aku refill untuk tisu karena tadi pas aku masak butuh tisu gitu ya mam susah kalau belum di refill nah karena aku lagi legaan sikit lagi enakan gitu makanya ini aku refill ya mam biasanya aku tuh paling males banget kalau refill-refill gini oke selesai aku refill tisu aku bersihkan untuk apa ambal aku ini aku gak pakai vakum ya mam karena vakumnya itu lagi aku cas yaudah ini aku pakai sapu lidi aja ya bersih juga ya mam cuma kalau pakai sapu lidi ini debunya ya kemana-mana gitu ya tapi kalau pakai vakum itu kan enak ya mam gak menyebabkan debunya bertebaran gitu ya jadi aman kalau ada anak-anak nah ini karena anak-anak udah bangun dan mereka itu lagi mandi aku lanjut bersihkan untuk tempat tidur aku nah kalau tempat tidur aku kayak gini ya mam belum estetik karena anakku itu kan masih kecil-kecil dan mereka itu kalau tidur kalau tidur pakai dipan atau pakai ranjang gitu aku takut jatuh ya mam karena dulu pas sabang aku pernah jatuh gitu ya makanya aku agak trauma gitu yaudah ini aku seadanya aja kalau untuk tempat tidur yang penting nyaman gitu ya lanjut mam ini aku buka hordennya karena udah agak siangan gitu ya mam disini walaupun masih jam 7 itu tuh udah terang benderang banget gak tau kalau di tempat kalian kayak apa kalau di bangka ini luar biasa terang benderang terus panas banget gitu ya mam gak tau mungkin karena deket laut ya jadinya panas nah tadi kan di awal video aku tuh udah giling baju atau nyuci baju ini udah selesai lanjut aja aku mau jemur baju ya mam ini aku jemur baju di luar karena kan panas gitu ya mam biasanya kalau mendung aku tuh taruh di dalam garasi aja jadi lebih enak gitu ya mam gak ngangkat-ngangkat kalau pas hujan karena kebetulan ini tuh panas yaudah aku jemur disini aja oh ya aku mau mengucapkan terima kasih ya untuk temen-temen yang udah nontonin video aku sampai detik ini jangan lupa untuk temen-temen yang belum subscribe boleh ya dipencet tombol subscribe nah sesudah jemur-jemur baju ini aku stop gitu ya mam aktivitasnya aku mau beristirahat dulu mau main sama anak-anak gitu ya mam makanya ini cuma sampai jemur baju aja karena kalau lanjut-lanjut terus sambil di syuting itu capek banget ya oke deh mam segitu dulu ya mam untuk videoku kali ini semoga dapat memberikan manfaat untuk temen-temen semua assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati